Dave Ramsey adalah seorang tokoh keuangan yang dikenal karena kisah transformasinya yang menginspirasi. Kisahnya dimulai dengan pengalaman pribadinya menghadapi kebangkrutan yang kemudian mendorongnya untuk memahami dan mengajarkan prinsip-prinsip keuangan yang sehat. Melalui upaya gigihnya, Dave berhasil melunasi hutangnya dan membentuk metode pembayaran hutang yang dikenal sebagai snowball debt yang telah membantu banyak orang keluar dari jerat hutang. Kesuksesannya dalam memberikan nasihat keuangan dan membimbing orang untuk mencapai stabilitas finansial membuatnya menjadi figur inspiratif dalam transformasi hidup finansial orang biasa. Dave Ramsey lahir pada 3 September 1960 di Antioch, Tennessee. Seiring dengan kesuksesannya sekarang, perjalanan Dave dimulai dengan kegagalan besar. Dave tumbuh dalam kehidupan yang sederhana, namun perjalanannya tidak selalu mulus. Dan kisah suksesnya sebenarnya dimulai dari titik terendah dalam keuangan pribadinya. Pada usia muda, Dave memutuskan untuk terlibat dalam bisnis properti dan investasi. Namun, seperti banyak orang, dia tidak terhindar dari resiko finansial. Ketika banyak orang mungkin merasa putus asa atau terpuruk, Dave memilih untuk belajar dari kegagalan. Dia mengakui bahwa pemahamannya tentang manajemen keuangan kurang. Dia bertekad untuk mengubah hidupnya. Salah satu langkah pertama yang diambil Dave adalah merancang metode pembayaran hutang yang kemudian dikenal sebagai snowball debt. Prinsip dasarnya adalah memfokuskan untuk melunasi hutang-hutang kecil terlebih dahulu, menciptakan semacam bola salju yang bergerak maju dan semakin besar. Dengan tekad dan disiplin, Dave mulai mengurangi hutangnya satu persatu. Setiap kali hutang kecil dilunasi, dia menggunakan uang yang sebelumnya dialokasikan untuk hutang itu dengan melunasi hutang berikutnya. Proses ini memberinya momentum yang kuat dengan waktu yang tepat. Dia berhasil melunasi semua hutangnya yang mencapai jutaan dolar. Pisa transformasi Dave Ramsey tidak hanya berhenti pada pengelolaan hutang. Dia kemudian melibatkan dirinya dalam memberikan nasihat keuangan kepada orang lain melalui buku-bukunya yang laris dan program Financial Peace University yang dirancangnya sendiri. Dave Ramsey adalah sosok yang dihormati di dunia keuangan pribadi. Dia menjadi pembicara motivasi, penulis buku terlaris, dan pendiri dari perusahaan konsultasi keuangan. Melalui pengalaman pribadinya, Dave tidak hanya mengajarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan, tapi juga memberikan inspirasi kepada jutaan orang untuk mengubah hidup finansial mereka. Pisa transformasi Dave Ramsey memperlihatkan bahwa akan dari titik terendah kita memiliki kemampuan untuk bangkit. Dengan ketekunan, disiplin, dan pemahaman tentang keuangan, siapapun dapat mengubah nasib finansial mereka. Perjalanan ini tidak hanya tentang mengelola keuangan, tapi juga tentang mengubah pola pikir dan kebiasaan untuk mencapai keberhasilan finansial yang sejati. Dave mengambil kegagalan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Disiplin finansial dan konsistensi membawa hasil yang nyata. Jangan takut untuk memulai dari yang kecil dan berinvestasi dalam pendidikan keuangan kamu sendiri. Untuk itu, kita akan terapkan pelajaran dari Dave Ramsey ke dalam kehidupan kita. Pertama, buat anggaran yang realistis dan ikuti dengan disiplin. Dua, kenali kebutuhan dan keinginan kamu dan fokuskan pada kebutuhan terlebih dahulu. Akhir, mulailah menyisihkan sebagian pendapatan kamu untuk tabungan dan investasi jangka panjang. Terapkan prinsip Dave Ramsey dalam kehidupan sehari-hari. Dave Ramsey sering mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki rencana keuangan jangka panjang. Ini melibatkan pembuatan dana darurat, investasi untuk pensiun, dan rencana pembayaran utang. Investasi dalam pendidikan keuangan adalah kuncinya. Manfaatkan sumber daya online, seminar, dan literatur keuangan untuk meningkatkan pemahaman kamu. Menragu untuk berkonsultasi dengan penasehat keuangan jika diperlukan. Bangun fondasi keuangan yang kuat membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang terus bergembang. Terima kasih telah menonton!